Nah pemirsa seperti saya janjikan tadi, yuk kita lihat sekarang kesibukan pemain sepak bola Samsir Alam setelah ia bergabung di klub DC United. Samsir Alam selasa waktu setempat mengikuti latihan perdana di markas DC United, Washington DC. Dalam sesi pertandingan latihan, Alam ditepatkan di posisi sayap kanan. Setelah latihan, Alam mengaku senang dengan pola latihan dan yang paling dirasakan sangat berbeda adalah dipasangnya alat perekam untuk memantau stamina dan pergerakan. Ya mungkin setiap tim bola mungkin sama aja, mungkin kalau Amerika mungkin dia lebih experience dan lebih mengejaga pemain gitu loh. Nggak sembarangan ngasih latihannya dengan kayak suruh lari atau kayak gimana. Nah nggak, mereka selalu, kita selalu pakai ada GPS gitu, jadi mereka tahu kondisi kita kalau mungkin nggak bagus, mereka mungkin yaudah istirahat dulu aja, besok masih ada hari esok gitu, bukan nanti pemaksain gitu. Sehari sebelumnya, Alam bersama dengan pemain nasional Panama yang juga baru dikontrak DC United menyempatkan diri melihat landmark kota Washington, Capitol Hill. Kita interview dulu nanti Alam yang menerjemahkan dia ke bahasa Indonesia. Sanchez-Sanchez cerita pernah main di mana di tim nasional atau di mana? Itu ternyata yang berbicara, yang dia tahu gantung antes yang naik ke seleksion gitu. Antes juga menerjemahkan di seleksion Panama. Dia bilang dia main di tim nasional Panama, di tim nasional seniornya, terus dia kemarin terakhir ini main di salah satu klub di Panama. Oh, Indonesia bagus. Oke. Alam dipinjam dari klub CSVC Belgia hingga Desember mendatang dengan opsi kontrak bermain tiga tahun. Pemuda berusia 20 tahun ini telah menimbang pengalaman internasional yaitu 4 tahun di Uruguay dan 1 tahun di Belgia.